Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sofian Sokmana dari channel Dunia Netra Video ini dibuat dalam rangka mengikuti lomba video review Aksesibilitas, sarana, dan layanan publik Serta teknologi pendukung bagi penyandang disabilitas tunanetra Mitra Netra Year End Festival Dukung saya dengan cara klik like, komen yang banyak, subscribe, dan share Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dunia Netra Apa kabar sahabat Netra semua? Semoga dalam keadaan sehat ya Amin Di video kali ini saya ingin berbagi tutorial ataupun panduan singkat Kali ini bagaimana cara membuat Nvidia Portable tahun 2021 pada Operating System Windows 11 Ya guys tentunya Nvidia Portable ini itu sangat membantu sekali ya Jika kalian disini menggunakan laptop ataupun PC yang belum ada pembaca layarnya ataupun screen readernya Atau disini kalian sering main ke warnet Nah tentunya kan komputer ataupun laptopnya ada di warnet itu belum ada pembaca layarnya ya atau screen readernya Nah tentunya Nvidia Portable ini itu sangat bisa membantu kalian ya ketika kalian menggunakan laptop yang belum ada pembaca layarnya Ya lalu disini bagaimana sih cara membuat Nvidia Portable pada Operating System Windows 11? Tentunya kalian harus tonton video ini sampai selesai Sebelum menuju ke tutorial kalian bisa dukung channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya Agar kalian semua tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari channel Dunia Netra Baik sekarang kita langsung saja menuju ke tutorial Check it out Baik sahabat Netra untuk membuat Nvidia Portable Tentunya di laptop ataupun di PC kalian itu sudah terinstall pembaca layar Nvidia ya Nah lalu jika memang sudah terinstall program pembaca layar NVDA nya Disini kalian bisa menekan tombol Caps Lock N atau Insert N ya Kalian bisa menekan tombol Insert N pada keyboard NVDA menu Oke NVDA menu Oke NVDA menu Selanjutnya disini kalian bisa menekan panah bawah sampai menuju menu tools References sub-sul sub-menu T Oke tools atau peralatan Lalu disini kalian bisa menekan panah kanan View Lock V Oke disini ada menu View Lock View Lock Lalu disini kalian bisa tekan panah bawah sampai menuju menu Create Portable Copy Speech view Braille Python Create Portable Copy C Oke Create Portable Copy Disini kalian bisa menekan tombol Enter Create Portable NVDA Dialog Portable Directory Groping Edit Blank Oke disini ada Create Portable Directory ya Dimana kita ingin menyimpan NVDA Portable nya Oke disini kita tekan tombol Tab Tab Browse Oke disini ada menu Browse kita tekan tombol Enter Select Portable Directory Dialog Folder colon Edit Blank Oke disini muncul kotak dialog Dimana kita ingin menyimpan NVDA Portable nya ya Oke disini saya arahkan terlebih dahulu Selamat menikmati Oke disini saya simpan di dokumen Oke di folder Dokumen Saya tekan enter disini Lalu tekan tombol Tab Island View List Custom Office Template is not selected Oke nah disini saya ingin buat lebih dahulu folder nya Ya buat folder baru bisa menekan tombol Shift-Ctrl-N untuk shortcut-nya ya untuk membuat folder. Oke, Shift-Ctrl lalu huruf N ya. Disini kita hapus. Oke, lalu disini saya buat N-V-D-A-P-O-R-T-A-B-L-E-Portable-space-2-0-2-1. Oke, N-V-D-A-Portable-2021 kita tekan Enter disini. Oke, nah disini ya lalu kita tekan tombol Tab. Oke, N-V-D-A-Portable-2021 kita tekan Tab lagi. Nah, disini ada menu Select Folder ya. Jadi ketika kita sudah membuat foldernya atau kalian terserah buat terlebih dahulu juga boleh ya. Nanti arahkan aja ke foldernya lalu kalian tekan tombol Tab sampai menuju menu Select Folder ya. Oke, ini ya select Folder button lalu kalian bisa tekan Enter. Oke, kita cek tekan tombol Shift-Tab. Oke, sudah ya sudah berada di N-V-D-A-Portable ya. Di dalam foldernya ya. Oke, setelah itu kita tekan tombol Tab. Tab lagi. Oke, disini copy. Oke, Configuration-nya kita tekan spasi untuk mencentang ya. Oke, lalu kita tekan Tab lagi. Oke, ini juga kita tekan spasi kita centang. Oke, lalu kita tekan Tab lagi. Oke, disini ada menu Continue Button ya. Jadi ada dua menu tadi. Kalian centang semua. Lalu kalian tekan tombol Tab sampai menuju Continue Button. Lalu kalian bisa tekan Enter disini. Oke, disini kita tunggu sampai proses pembuatan Portable-nya selesai. Please wait. Ya, mungkin disini bagi kalian yang menyukai video ini silahkan di klik like. Ya, jika yang belum subscribe silahkan di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan update-an video-video terbaru dari channel Dunia Negra. Yang sudah like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Please wait. Oke, nah ini keterangannya sudah sukses ya untuk pembuatan NVDA Portable-nya. Di sini ada menu OK Button, lalu kita bisa tekan Enter. Oke, otomatis NVDA-nya merestart. Loading NVDA, please wait. Nah, saat ini yang saya gunakan, ini yang aktif adalah NVDA Portable yang baru saja saya buat ya. Nah, lalu gimana cara mengeceknya? Nah, tergantung kalian tadi menyimpannya di mana ya. Nah, disini kan saya simpan di folder dokumen. Oke, saya cek terlebih dahulu. Oke, nah ini ya folder-nya kita cek. Oke, nah ini ya folder-nya kita cek. Oke, nah disini kurang lebih ada 101 file. Nah, tergantung ya. Tergantung NVDA yang kalian install di laptop ataupun di PC kalian. Setelah kita sudah berhasil untuk membuat NVDA Portable-nya, Nah, silakan kalian bisa copy atau kalian pindahkan di sistem penyimpanan kalian ya. Baik di USB, flash disk, ataupun di hard disk ya. Nah, lalu disini bagaimana sih cara mengaktifkan NVDA Portable-nya? Seandainya kalian menggunakan laptop ataupun PC yang belum ada pembaca layarnya. Oke, nah disini saya ingin tutup terlebih dahulu folder NVDA Portable-nya. Oke, dan disini juga saya non-aktifkan ya NVDA-nya. Nah, saat ini NVDA-nya sudah tidak aktif nih ya. Tidak ada, andaikan saja disini tidak ada pembaca layar yang di install di laptop ataupun di PC yang saya gunakan ini. Nah, lalu langkah yang saya lakukan adalah biasanya disini saya mengaktifkan fitur Windows Narator ya. Nah, jadi disini kalian bisa mengaktifkan fitur Windows Narator dengan menekan tombol Ctrl, Windows, Enter. Oke, nah disini Narator-nya sudah aktif. Nah, setelah itu disini kita masuk ke dalam sistem penyimpanan di mana kita menyimpan NVDA Portable-nya. Oke, saya masuk ke disk PC. Oke, nah sebelumnya saya simpan di folder dokumen. Oke, lalu di folder NVDA Portable. Oke, ini kita tekan Enter. Masuk ke dalam folder NVDA Portable-nya. Oke, selanjutnya disini ketika kita sudah masuk ke dalam folder NVDA Portable-nya, kalian bisa menekan tombol N atau huruf N ya pada keyboard huruf N. Oke, disini ada menu NVDA.exe ya. NVDA.exe. Disini kita tekan Enter untuk mengaktifkan NVDA Portable-nya. Oke. Okay, nah disini NVDA Portable-nya sudah aktif. Nah, disini kan ada dua yang aktif nih, ada Windows Narator dan juga NVDA Portable-nya. Nah, disini kita mengaktifkan saja Windows Narator-nya. Kita tekan kembali tombol Ctrl, Windows Enter. Exiting Narator. Exiting Narator ya. Oke, nah sekarang hanya NVDA Portable-nya saja yang aktif pada laptop yang saya gunakan ini. Baik sahabat Netra, seperti itu ya bagaimana cara membuat NVDA Portable pada Operating System Windows 11. Semoga tutorial kali ini dapat dipahami dan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya, saya mohon maaf, saya Sofien Soekmana Fami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Netra, disabilitas berkarya. Sampai jumpa di sini, Terima kasih.